Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif dimanapun sahabat berada semoga sahabat diberikan sehatan selalu ya sehatan jasmani dan rohani selamatan dunia dan akhirat serta dilancarkan selalu riskinya Oke sehari ini papi mau cek mobil mobil Kijang Grand ya tahun 97 ini kendalanya kemarin sempet mogok-mogok ya karena kemarin udah di setel-setel ini platininya sama pihak jadi pas kemarin mobil hidup tapi pas tahunnya pagi-pagi dia enggak bisa hidup lagi eh nanti kita cek ini sudah ditukar-tukar ya udah ditukar bersama karburator yang lain tetap nggak hidup kemudian pengapinnya belum dicek lagi di sini sudah dibawakan delko baru ya sampai dibawakan delko baru nih dokonya baru mudah-mudahan nanti hidup ya kita cek dulu untuk eh yang awal sebelum diganti delko nya ya masalahnya dimana nanti kita cari dulu Oke lanjut untuk pemecahan masalahnya Oke sahabat eh kita lanjut untuk mencari apinya ya pengapiannya kita cek dulu sebelum lanjut ke menghidupannya jadi kita cek dulu bagian pengapiannya ya nah disini disini kita cek bagian pengapian platinanya menggunakan obeng ya ini intinya dia eh konduksinya ada dia ada apinya kemudian kita pasangkan dulu ya kita pasangkan dulu ini bagian teman-teman kasih yang bermasalah gitu ya teman-teman ya jadi pertamanya hidup tapi gas nggak mau ya nih lognya juga nggak oke kita coba pasang dulu ini sudah-sudah ya bang yuk start oke ternyata langsung hidup ya sahabat ya padahal kemarin sampai dua sampai tiga kali juga di start-start ini sudah hidup kemudian sudah diganti juga karburatornya tetap nggak hidup ya oke ternyata hidup ya temen-temen ya kita cek bagian minyak kita cek dulu bagian minyaknya oke 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 nanti coba kita setel aja dulu bagian karbonnya kita setel dulu bagian anginnya kita seimbangkan dulu untuk minyaknya oke teman-teman ini udah hidup normal sepertinya ya nanti paling kita lanjut untuk cara penggantian Delco apa Delco Kijang 5K ya panasin aja dulu bang nih kita panasin dulu mobilnya ya Alhamdulillah udah hidup nanti kita ganti dengan ini ya Delco yang baru caranya seperti apa nanti lanjut terus ikuti terus channelnya babi gembar a few moments later sahabat ini sudah kita panasin ya sudah papi panasin hari-hari sudah mulai agak sore nih udah agak gelap ya ini coba nanti kita matikan dulu mesinnya tadi udah papi setel juga ya bagian karburatornya ya biasanya kalau karburatornya agak bermasalah biasanya di starter juga bisa dua kali tiga kali starter baru hidup ya yang mudah-mudahan bagus jering coba kita hidupin lagi nantep jas nantep jas oke selanjutnya baru kita lakukan penggantian pada Delco ya bagaimanakah cara penggantian Delco pada Kijang 5K oke kita matikan dulu untuk mesinnya gimana bang Delco nya ya oke kita konfirmasi dulu sama yang punya ya kita tanyakan dulu ini yang jadi diganti atau tidak ya oke oke teman-teman baru-barusan ceritanya sudah kita jelaskan ya katanya ganti aja yang baru nah apa nanti takut bermasalah lagi di saat di jalan kemarin juga pernah bermasalah ya gara-gara setelan ininya berubah platinanya ya jadi mesinnya mati-mati oke langkah utama kita topkan dulu pada posisi top 1 ya menggunakan kunci 17 ring kita topkan di bagian puli ya kita lihat di coak coaknya di pada pada front case kemudian coaknya dipaskan di pada front case oke kita topkan dulu untuk top 1 oke sahabat kembar disini papi sudah topkan ya sudah topkan disini ada garis lurus dengan 0 kemudian ada coaknya ya ini tidak terlihat nanti papi kasih tahu gambarnya kemudian bagaimanakah cara mengetahuinya kita lihat disini buka tutup klep ya tutup oli kemudian kita cek bagian klepnya eh rocker armnya apabila dia bergerak itu top 1 ya oke ini bergerak nah positif nanti kita buka disini dia menunjukkan pada top 1 nah ini ya ini top 1 ini kan coak jadi dia lurus dengan ini top 1 ya nih coak ini lurus dengan ini itu top 1 oke langkah berikutnya kita buka bau 12 kemudian kita lepas kabel positifnya lalu kita buka untuk bagian telco oke lanjut oke teman-teman untuk mempermudah pelepasannya kita lepas bagian kabel busi ya nanti kita ganti juga dengan yang baru tutup distributornya oke ini posisi kontak off ya kemudian kita potong aja ini ya kabelnya karena dia udah gak pakai soket lagi ya gak pakai soket lagi setelah itu kita lepas bau 12 oke buat 12 yang sudah lepas ya kemudian kita lepas bagian selang pakung nah setelah itu kita cabut perlahan nah seperti ini ya nah setelah kita cabut kita lihat bagian top yang berada di gear camsup ya setelah kita cabut kita lihat top bagian gear camsup nah itu dia teman-teman ya jadi nanti kita disitu ada titik ya kemudian cuakan yang bagian oil pumpnya kita ikutkan pas lurus dengan titik oke nanti kita lurusin dulu ini ya nah jadi disini kan ada cuakan ya jadi kita kita luruskan dengan titik ya titik kecil itu nah ini udah nah itu luruskan dengan titik itu ya jadi titik yang kecil ini itu lurus dengan cowak yang di dalam oke lanjut untuk pemasangan kemudian ini kita bersihkan dulu ya teman-teman ya oke lanjut untuk pembersihannya ya oke teman-teman kita lanjut untuk pemasangan delko ya bagian dudukan delko atau rumahnya ini sudah kita kita bersihkan ya kemudian kemudian ini delko yang baru ya ini delko yang baru nanti kita pasang oke syarat pemasangannya delko kalau papi ditopkan di top 1 ya dengan mengetahui pada saat pembongkaran itu hati ayamnya istilahnya itu menghadap ke top 1 ya dengan kita melihat disini clap yang bagian top 1 itu goyang ya setelah itu untuk bagian dalam untuk bagian dalam kita luruskan untuk coakan pompa oli pada titik ya kita luruskan coakan pompa oli pada titik setelah itu kita lakukan untuk pemasangan delko ya jadi ini kita pasang teman-teman ya nah pada saat kita pasang ini kita arahkan pada cowok disini ya jadi cowok disini bisa menentukan juga pada saat pemasangan kemudian nanti pas dia bergerak karena apa karena giginya ini miring ya dia akan bergerak mengarah ke top 1 gitu seperti itu teman-teman ya oke kita lanjut untuk pemasangannya karena ini ringnya baru kita gak kasih sealer ya biar biar apa kelihatan bersih oke untuk bagian bawah topnya sudah lurus ya kemudian kita pasangkan kita gerakan sedikit apabila belum ketemu kita gerakan lagi ini ya nah seperti itu teman-teman ya jadi ini menunjukkan pada top 1 ya ini menunjukkan pada top 1 kita lihat dengan melihat tutup delko nya atau tutup distributor jadi pada saat dipasang ya ini untuk kabel busi nomor 1 nah dia lurus ya dia lurus pada top nomor 1 ee kabel busi nomor 1 oke setelah ini udah jadi nih setelah seperti ini teman-teman kemudian kita lakukan untuk mencari pengapiannya ya untuk mencari pengapiannya pada saat dia memberikan pengapian ini kita tepel dulu karena ini soketnya udah gak ada ya jadi kita main sambung ini untuk sementara nanti kita perbaiki lagi kemudian kita kontakkan on oke setelah kontak on kita cari pengapiannya ya kita geserkan ke bagian arah putaran jam kemudian kita tunggu pas bunyi tek atau pengapiannya ada nah seperti itu ya seperti itu ya teman-teman ya oke teman-teman ya kita coba lagi kita putarkan ke searah ke searah jarum jam kemudian kita kembalikan lagi sampai bunyi tek atau pengapiannya ada nah seperti itu ya jadi pas seperti ini kemudian kita kencangkan kita pasang baut 12 di bagian bawah ya oke teman-teman seperti itu ya untuk cari langkah lainnya seperti ini teman-teman kita gunakan tester ya oke kita gunakan tester ya dengan yang minus ini kita pasang di bagian min pada namanya coil ya minus pada coil ya ini ada coilnya yang kabel 2 itu plus kemudian yang kabel kecil ini minus tempelkan nah seperti ini ya kita tempelkan kemudian ini kita pasang di ground ya apabila ini hidup itu normal teman-teman ya nah seperti ini nah ini hidup ya jadi untuk langkah kedua seperti tadi kita lakukan pada langkah pertama ya kita putar ke kanan searah jarum jam kemudian kita kembalikan lagi sampai adanya sampai hidup ya kalau pakai tester sampai hidup nah seperti ini ya jadi ini udah hidup udah apa udah pas pengapiannya kemudian kita apa namanya kita kencangkan untuk baut 12 ya kita pasang baut 12 nya kita pasang baut 12 nya kemudian kita kencangkan oke untuk itu kita pemasangan untuk baut 12 oke untuk lanjut pemasangan baut 12 nya oke teman-teman disini disini papi pemasangannya pada top ya untuk ada juga yang berbeda untuk pemasangan ini itu dipasangkan pada pada saat titik pengapian atau pada garis antara 0 dan 10 ya jadi kita pasangkan untuk 5 derajat istilahnya seperti itu jadi intinya kembali lagi disini ya jadi kalau pada saat mau disini top mau di 5 derajat pada saat dia timbul percikan api ini mobil udah bisa hidup ya tinggal nanti kita menggesernya menggunakan pakum apa pakum timing ya silahnya pakum timing kalau papi bilang sih jadi nanti kita setelnya dari sini gitu oke oke lanjut untuk pemasangan tutup distributor oke disini masih menggunakan tutup ini yang lama kita ganti dulu dengan yang baru ya oke ini sudah kita ganti baru untuk ini kita pasang ini pada busi nomor 1 ya ini nomor 1 kemudian 3 kemudian 2 ini kabel busi yang nomor 4 setelah itu kita pasangkan untuk kabel koilnya oke tadi kita pasang kabel pakum yang bagian lurus ini ke karburator ya yang lurus ini ke karburator kemudian yang satu lagi ke intake bagian atas ke intake oke setelah ini kita coba hidupan ya a few moments later oke Oke Ini alhamdulillah sudah berhasil ya teman-teman ya Ini alhamdulillah sudah berhasil teman-teman ya Jadi apabila masih terasa berat gasnya Kita menggeserkannya pada saat posisi mesin hidup ya Jadi pada saat dia hidup Kita lakukan untuk menggeseran pada Dilko nya atau kita setel timing nya Menggunakan ini ya Menggunakan setelan pakum timing Kita coba lakukan untuk penyetelannya Pada saat timing nya dimundurkan Gas akan terasa berat ya teman-teman ya Kemudian kita Pajukan timing nya Itu bagian gas ya Pada saat kita angkat itu akan terasa Ending ya Nah seperti ini teman-teman Dan nah seperti ini ya teman-teman ya caranya jadi kita cari gas yang terenteng ya yang paling enak tarikannya dengan cara menggerakkan delko nya ya kemudian bisa juga kita setel dari sini jadi ini tadi baru penempatan awal kemudian papi pajukan manual ya nanti setelah ini kita hidupkan lagi kita setel secara manual menggunakan ini ya kalau masih belum terasa enteng tarikan gasnya ini sudah Alhamdulillah ya udah hidup jadi udah 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 normal nih tinggal nanti kita lakukan beres-beres untuk yang kecil-kecilnya untuk bagian kabel-kabelnya nanti kita rapi-rapikan semua ya oke buat teman-teman papi gembar ucapkan terima kasih banyak untuk dukungannya untuk doanya untuk segala macem lah yang baik-baik ya semoga teman-teman semua diberikan kesehatan kelancaran segala urusan oke ini udah selesai ini tinggal kita beresin sampai ketemu lagi di video papi berikutnya ya video berikutnya nanti mungkin papi akan nyetel ke lab karena bukan mobil ini ya mobil satunya masih ada itu bunyinya seperti ada tik 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 katanya seperti itu keluhannya Oke nanti lanjut untuk video papi kembar berikutnya video ini sudah selesai ya Alhamdulillah buat teman-teman semua terima kasih doanya sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap joss